Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi Jadi, sebelumnya kita sudah pernah membahas pengaruh positifnya, IPTEC itu berpengaruh apa Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Pengaruh negatif IPTEC bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Tetap ada empat aspek ya Aspek pertama itu aspek politik Yang kedua aspek ekonomi Yang ketiga aspek sosial budaya Dan yang terakhir ada aspek hukum pertahanan dan keamanan Kita simak satu persatu ya Yang pertama adalah aspek politik Apa itu pengaruh negatif IPTEC bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di aspek politik? Nah, pengaruh kemajuan IPTEC yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan radikalisme dan terorisme Jadi, di aspek politik ini Umumnya, para pelaku gerakan tersebut merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi Tidak jarang diantara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya Hanya sayangnya keterampilan yang mereka gunakan itu digunakan melalui gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme Jadi, mereka mempunyai kemampuan dalam menggunakan IPTEC Tapi, disalahgunakan sehingga itu masuk ke dalam pengaruh IPTEC dalam aspek politik Kemudian, yang kedua aspek ekonomi Aspek ekonomi itu ada dua pengaruh negatifnya Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri Mengakibatkan makin terdesaknya barang lokal karena kalah bersaing Karena adanya pasar bebas Sehingga barang dari luar negeri itu akan gampang masuk ke negara kita Sehingga barang lokal itu akan kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri Pengaruh kedua adalah Cepat atau lambat perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing Seiring makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia Jadi, memang ada manfaatnya untuk kita Ketika orang asing ini menanamkan modalnya di Indonesia atau berinvestasi di negara kita Tapi, ternyata memiliki dampak negatif Karena cepat atau lambat perekonomian negara kita itu akan dikuasai oleh pihak asing Jadi, secara tidak langsung kita sedang dijajah oleh pihak asing Cuma tidak dijajah secara fisik Tapi, dijajah secara perlahan Karena mereka perlahan-lahan menanamkan modal Lalu, kemudian cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh mereka Itu adalah pengaruh negatif IPTEC dalam aspek ekonomi Berikutnya, aspek sosial budaya Nah, kita lihat Di sini ada gambar Perempuan dan laki-laki yang sedang Sepertinya habis shopping ya Gambar ini adalah Menggambarkan Gaya hidup konsumtif Jadi, pengaruh IPTEC dalam aspek sosial budaya ini Jadi, masyarakat kita itu Mengikuti gaya hidup orang luar negeri Yaitu gaya hidup konsumtif Dan selalu mengonsumsi barang-barang luar negeri Atau ini juga bisa disebut hedonisme ya Nah, ini gambar kedua adalah hedonisme dan westernisasi Apa itu hedonisme? Hedonisme itu Kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup yang tinggi Jadi, gaya hidupnya itu hedon Ketika dia melakukan poya-poya Mabuk-mabukan Ataupun pergaulan bebas Dia merasa puas bahwa dia bisa melakukan hal seperti itu Padahal kan itu bukan budaya kita ya Tapi budaya luar Kalau westernisasi Westernisasi itu Gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat Nah, seperti ini Jadi, kalau hedonisme itu Kita itu Gimanapun caranya Saya harus hidup berpoya-poya Walaupun nggak ada Nah, itu namanya hedonisme Kalau westernisasi itu Kita mengikuti apapun yang Ditampilkan oleh budaya barat Itu kita ikuti Tanpa disaring terlebih dahulu Nah, itu namanya westernisasi Rambut merah Lalu pakaian seksi Nah, itu juga westernisasi Kemudian Pengaruh Negatif Di aspek sosial budaya yang ketiga adalah Bisa dilihat ini gambarnya Ada beberapa orang yang Berdiri Ber... Apa ya ini ya Sejajar Berdampingan Tapi sibuk masing-masing Ini itu berarti Adanya sikap individualisme Yaitu sikap selalu Mementingkan diri sendiri Serta memandang orang lain itu Tidak ada Dan tidak bermakna Padahal ini bisa Berbicara langsung Gitu ya Tapi Mereka malah sibuk Masing-masing Dengan handphonenya Karena Pengaruh ilmu pengetahuan Dan teknologi itu Jadi Itu Adalah Tiga gambar ini Mewakili Pengaruh negatif Aspek sosial budaya Kemudian Yang terakhir Aspek hukum Pertahanan Dan keamanan Nah Akan menimbulkan Tindakan anarkis Dari masyarakat Yang dapat Mengganggu Stabilitas nasional Ketahanan nasional Bahkan Persatuan Dan kesatuan Bangsa Jadi Dampak negatif Yang timbul Dari kemajuan IPTEC itu Akan menimbulkan Tindakan anarkis Karena Ilmu pengetahuan Dan teknologi ini Jadi masih berkaitan Dengan yang tadi Politik itu Yang radikal Ya Apa Bersikap Keras Apa Namanya Arogan Anarkis Nah Karena Masyarakat ini Anarkis Maka Persatuan dan Kesatuan bangsa Juga bisa Berkurang Itu adalah Pengaruh IPTEC di bidang Hukum Pertahanan Dan Keamanan Oke Untuk Pertemuan Kali ini Mengenai Materi Pengaruh Negatif IPTEC Di aspek Politik Ekonomi Sosial Budaya Dan Hukum Pertahanan Keamanan Saya rasa Cukup Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Dipahami Oleh Kalian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax